Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara pemimpin tertinggi gereja katolik Paus Franciscus kemarin saudara tiba di Indonesia dan langsung menuju ke kedutaan besar Fatikan di Indonesia. Dan hari ini saudara rencananya Paus Franciscus akan berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kehadiran Paus Franciscus pun membawa nuansa kesederhanaan yang tersirat dari pilihan akomodasi selama kunjungan di Indonesia yang jauh dari kesan mewah. Mulai dari penggunaan pesawat komersil ke Indonesia, mobil yang biasa dipakai orang Indonesia selama kunjungan hingga menginap di kompleks kedutaan besar Tahta Suci Fatikan. Nilai inilah yang juga diakui Menteri Agama Yakut Holil Kaumas sebagai hal yang patut dicontoh. Sebab Paus Franciscus bukan hanya pemimpin agama tapi juga pemimpin negara yang mengutamakan kesederhanaan. Dan tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada Paus Franciscus di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi keragaman, dan di bumi yang Bineka Tunggal Ika. Saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama tetapi juga pemimpin negara. Beliau ini pemimpinan Tahta Suci Fatikan dan dengan kesederhananya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh. Menteri Agama juga menyampaikan pesan penting dari Paus Franciscus tentang bagaimana masyarakat Indonesia bisa menjaga dialog antariman yang menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Wakil Ketua MUI, Marsudi Syuhud pun berharap kunjungan Paus Franciscus bisa menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Judul beliau yang mulia datang ke Indonesia adalah untuk persaudaraan. Di kita ada namanya persaudaraan uhwah basariyah atau uhwah insaniyah. Persaudaraan antar manusia. Persaudaraan antar kemanusiaan ini yang kita akan bangun bersama. Tak hanya membawa sukacita bagi umat katolik di Indonesia, kunjungan Paus Franciscus menjadi momentum bagi umat beragama untuk menegaskan komitmen dalam membangun perdamaian. Tim Liputan, Kumpas TV Kami akan ajak Anda menuju istana ke Presidenan Jakarta di mana sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh pihak istana. Beberapa delegasi dan juga pemerintahan dalam hal ini adalah jajaran dari pemerintahan ini sudah berada di istana. Dan rencananya memang sodara pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat pemimpin tertinggi umat katolik atau pemimpin tertinggi gereja katolik Paus Franciscus akan bertemu atau menemui Presiden Joko Widodo sodara. Dan ini adalah visual terkini di mana istana kita sudah melihat tamu-tamu sudah hadir dan juga undangan juga sudah hadir. Karena sebentar lagi sodara sekitar pukul 10.30 pemimpin tertinggi umat katolik dan juga pemimpin tertinggi negara fatikan Paus Franciscus akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Setelah sebelumnya sodara Paus Franciscus ini sudah tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten pada hari Selasa kemarin dengan menggunakan mobil SUV berwarna putih dan menginap di kedutaan besar fatikan. Ada serangkaian kegiatan selama kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia sejak hari Selasa hingga hari Jumat ini sodara. Yang hari ini pada hari Rabu 4 September 2024 Paus Franciscus akan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas soal kerjasama bilateral dan juga hubungan diplomatik yang selama ini sudah terbangun antara Indonesia dan juga Fatikan sodara. Sementara keesokan harinya pada hari Kamis Paus Franciscus akan melakukan pertemuan antaragama di Masjid Istiqlal tepatnya di Terowongan Silaturahmi sodara. Dan nantinya juga Paus Franciscus juga akan memimpin misa di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bagi umat Katolik Indonesia tentu saja kedatangan Paus Franciscus merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu mengingat kunjungan terakhir ke Indonesia ini dilakukan pada tahun 1989 melalui kunjungan Paus Yohannes Paulus II. Sementara pertama kali kunjungan ini pada tahun 1970 melalui Paus Paulus VI. Kita akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia yang berada di depan Istana Merdeka Jakarta untuk melihat bagaimana persiapan dan juga antusias masyarakat dalam kedatangan Paus Franciscus. Khususnya hari ini agendanya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Sudah ada Triksi Valencia di sana. Triksi selamat pagi Triksi. Triksi bisa Anda informasikan bagaimana soal persiapan dan juga pengamanan serta agenda kunjungan Paus Franciscus ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo hari ini. Triksi. 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 Tadi dari Pas Pampres, kemudian juga dari personil gabungan TNI Polri. Nah, yang ditunjukkan oleh Jurukomen Kompas TV, Alva Farid saat ini adalah bagaimana pihak polisian ini sudah membuka pembatas ya, karena tadi sebenarnya sempat ditutup, yang berarti kalau saat ini sudah dibuka, tandanya sudah tidak lama lagi, maka rembungan dari polis Franciscus dan juga pendampingnya dari delegasinya ini akan segera lewat dari Dubu Sotikan, kemudian mengarah masuk ke Monas, dan nantinya melalui yang ada di layar kaca Anda, ini adalah pintu yang di dekat Istana Merdeka, Taman Layang Pandang, dan nanti baru masuk ke Istana Merdeka. Jadi kalau misalnya terkait dengan arus lalu lintas, sampai saat ini belum ada pengalihan arus ataupun juga rekayasa, karena sifatnya adalah situasional, kalau kita berkaca seperti yang kemarin, perjalanan polis Franciscus dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kedubu Sotikan, baru dilakukan penyesuaian ataupun juga rekayasa ketika memang sudah akan melintas. Jadi nampaknya saat ini baru persiapan, siaga saja, baru perlahan akan dilakukan rekayasa lalu lintas di jalan Merdeka Utara. Nah kemudian nanti acaranya memang diagetakan sekitar pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat akan ada Presiden Joko Widodo dan juga beberapa jajarannya kalau kami melihat di surat undangan yang tertera, di mana disana menyebutkan akan ada Menteri Agama, lalu kemudian juga ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, Sekretaris Negara, dan juga ada Duta Besar Republik Indonesia untuk tahta suci atau untuk kepatikan. Nah nanti juga akan ada Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto yang juga direncanakan akan bertemu dengan Polis Franciscus pada hari ini bersamaan dengan Presiden Joko Widodo. Jadi kita akan menyaksikan secara langsung kedatangan dari Polis Franciscus menuju ke Istana Merdeka. Oke, jadi pengamanan persiapan memang sudah dilakukan sedari pagi namun pengalihan arus ataupun rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional. Terima kasih informasinya Jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia melaporkan langsung dari depan Istana Kepresidenan Jakarta. Kami akan update lagi perkembangannya nanti. Terima kasih. Dari Istana kita ke Kedutaan Besar Fatikan di Jakarta sudah ada Jurnalis Kompas TV, ada Renata Panggalo di sana. Selamat pagi Renata. Renata, jadi tepatnya jam berapa Paus Franciscus ini akan berangkat ke Istana untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo? Renata? Iya, sepertinya dalam waktu dekat. Karena kalau yang bisa saya jelaskan situasinya di sini, Jalan Medan Merdeka Timur, ini sudah mulai dipenuhi sejumlah tim gabungan pengamanan baik itu dari TNI maupun Polri. Lebih lengkapnya lagi, kita saksikan bersama-sama situasi terkini yang akan ditunjukkan oleh Juru Kamera Kompas TV, Andika Pratama. Ya, saudara yang bisa Anda saksikan memang sampai saat ini lalu lintas masih berlaku normal. Memang direncanakan apabila nantinya Paus Franciscus akan berangkat ke Istana Merdeka. Lalu lintas tentunya di beberapa jalan yang akan dilewati oleh Paus Franciscus ini akan diberlakukan rekayasa lalu lintas situasional. Yang berarti ketika kendaraan atau penerombongan dari Paus Franciscus akan melewati jalan-jalan ini yang kemudian nantinya akan ditutup. Kalian bisa Anda saksikan juga, saudara. Di visual Anda nampak juga bagian depan, area depan dari Kedutan Besar Tahta Suci Fatikan. Tadi juga saya perhatikan sudah ada satu mobil yang masuk ke dalam kantor Kedubes Fatikan. Dan nampaknya ini sudah mulai ada persiapan. Karena kalau yang kita terima, jadwal penyelenggaraan dari kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo ini akan dimulai sekitar pukul 9.30 yang dimulai dengan sambutan terlebih dahulu. Penyambutan secara kendegaraan. Ini yang kemudian kita tunggu. Tadi kami sempat berbincang dengan beberapa petugas keamanan. dan sepertinya akan berangkat pada pukul 9.20 waktu Indonesia bagian Barat. Rute-rutenya kemana saja? Ini yang kemudian kita juga harus cermati. Karena pengguna jalan tentunya juga harus memastikan apakah jalan-jalan ini nantinya masih bisa dilalui. Rute jalan yang akan dilewati oleh Pak Franciscus mulai dari Jalan Medan Merdeka Timur. Tempat kami melaporkan saat ini. Kemudian nantinya akan memutar ke Medan Merdeka Selatan. masuk ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Terus memasuki Monumen Nasional atau kawasan Monumen Nasional. Tentunya setelah keluar dari Monumen Nasional. Ini akan menuju ke Taman Pandang dan langsung masuk ke pintu Istana Merdeka. Jadi jalan-jalanan tadi juga tentu harus diwaspadai oleh pengguna jalan. Selain itu juga yang bisa kami sampaikan disini sudah begitu banyak warga Indonesia yang tidak sabar untuk kembali berjumpa dengan Pak Franciscus setelah tadi kemarin siang. Maksud kami Pak Franciscus terlihat duduk di mobil sipil. Jenis SUV berwarna putih. Dia duduk di depan, di sebelah kiri. Kemudian melambaikan tangan dan sambil tersenyum. The Smiling Pop itulah julukan bagi Pak Franciscus. Dan nampak sekali bahwa memang Pak Franciscus itu begitu ramah dengan warga-warga Indonesia. Bahkan ada yang tersentuh, ada yang menangis terharu. Saking bahagianya menyaksikan Pak Franciscus yang melewati sejumlah jalan di Jakarta. Nah tadi ada beberapa jalan yang saya sampaikan. Ada di jalan Medan Merdeka Timur, jalan Medan Merdeka Selatan, kemudian masuk ke Taman Monumen Nasional. Nah itu ada beberapa jalan yang mungkin bisa dipastikan akan dilewati oleh Pak Franciscus. Bisa saja Anda saudara bisa bertemu dengan Pak Franciscus sambil melambaikan tangan. Tentunya harus memarhatikan juga standar keamanan. Kalau kemarin kami sempat mewawancarai ke Polres Metro Jakarta Pusat, warga sipil itu harus menjauh sekitar 50 meter. Ini yang kemudian juga kita harus hargai untuk kenyamanan bersama, baik itu pengguna jalan ataupun warga yang ingin menyapa Pak Franciscus saat berjalan ke Istana Merdeka. Sampai saat ini kami masih menunggu, Pak Franciscus rencananya akan berangkat dari Kedutaan Besar Fatikan pada pukul 9 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Ya baik, kita akan nantikan bersama. Pak Franciscus rencananya akan menuju ke Istana Merdeka Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dari Kedutaan Besar Fatikan di mana Pak Franciscus kini setelah kemarin tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten ini bermalam di Kedutaan Besar Fatikan Jakarta dan hari ini saudara rencananya Pak Franciscus yang merupakan pemimpin gereja katolik dan pemimpin katolik sedunia ini akan berkunjung atau menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Saudara, informasi lebih lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Selamat menikmati.